Selamat datang kembali di channel Mageni Skala Hari ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya Melakukan ritual untuk menjaga sumber air Tepatnya sumur di rumah saya menjadi tidak pernah mengering Airnya selalu berlimpah Jadi ini kejadiannya sekitar tahun 2019 Kalau tidak salah ingat Sudah lama sekali ini Jadi saya mendapati sumur di rumah saya Airnya mulai menyusut karena bertepatan dengan musim kemarau Jadi intuisi saya tiba-tiba menggerakkan saya Mendorong saya Jadi intuisi saya menggerakkan saya untuk melakukan satu ritual Ritual ini Saya lakukan secara intuitif Jadi tidak ada persiapan sebelumnya Saya belum menuliskan bahan-bahan ritualnya Inkantasinya Kemudian waktunya Kapan saya belum pernah menuliskan yang semacam itu Jadi saya melakukan secara naluri Saya mengambil Lilin Saya mengambil botol Mengambil bahan-bahannya Nanti di akhir video saya akan membagikan bagaimana cara ritualnya Di sini pertama saya akan ceritakan dulu Setelah saya melakukan ritual Saya melakukan ritual Ritual sudah selesai Oh iya, saya ritualnya di sini saya membuat yang namanya witch bottle Atau botol penyihir Ini sangat umum ya Di kalangan penyihir menggunakan witch bottle atau witch jar semacam itu ya Saya menggunakan witch bottle Kemudian saya membawa witch bottle itu ke sumur Saya setelah saya berdoa sebentar Kemudian saya jatuhkan witch bottle itu ke dalam sumur Dan berharap Sumur di rumah saya tidak akan mengering Kemudian Seiring berjalannya waktu Saya merasa bahwa Oh Ada perubahan yang signifikan Sumur saya Sumur di rumah saya Pada tahun berikutnya Tidak Tidak mengering Separah Yang tahun lalunya ya Dan saya juga merasakan Ada satu kehadiran di sumur tersebut Meskipun saya tidak bisa melihat Dengan gamblang Dengan mata Mata ini ya Mata kepala saya Tapi saya merasakan Di dalam batin saya Merasakan ada suatu kehadiran di situ Kemudian singkat cerita Adik saya yang Masih paling kecil Yang umurnya Satu tahun atau dua tahun itu ya Mulai Aneh ya Kalau dia Diajak mandi Di kamar mandi Karena sumurnya ada di Komplek kamar mandi ya Masih di dalam rumah Tapi Dia selalu menangis Takut Katanya ada Sesuatu yang dia lihat Pertama saya Mengabaikan itu Karena Mungkin anak Yang namanya anak kecil ya Kemudian Saya mencoba Masuk ke dalam Memori Adik saya Dan saya mendapati Memang ada satu Kehadiran di situ Di komplek kamar mandi Tepatnya di dalam sumur Dan ternyata Itu Entitas tersebut Adalah Nimfa air ya Atau yang di Dalam mitologi Yunani Disebut sebagai Nayang Untuk kalian yang belum tahu Apa itu nimfa ya Nimfa itu Kalau di dalam mitologi Yunani Tergolong ke dalam Roh-roh elemental Atau roh-roh alam Nah Nimfa itu Katakanlah Spesies ya Spesies Makhluk gaib Kemudian ada Sub-spesiesnya Ada nimfa gunung Ada nimfa hutan Ada nimfa pepohonan Ada nimfa air tawar Atau sumber mata air Yang saya sebutkan tadi Nayat Kemudian ada nimfa laut Sebutannya itu Nereit Atau Okeanit Kemudian ada nimfa Nimfa angin Nimfa bintang Dan sebagainya Kalian bisa cari Infonya di internet Berdasarkan memori Yang saya dapatkan Dari dalam memori Adik saya ini ya Nimfa ini Wujudnya Seperti nimfa umumnya Wanita Tapi disini Nimfanya Kulitnya hitam Jadi Hitam legam Karena itu Saya menanyakan Siapa nama kamu ya Namanya ternyata Sesuai dengan Ciri khas fisiknya Yaitu Melania Atau Melaine Kalau dalam bahasa Yunani Itu artinya Dia yang berkulit hitam Atau dia yang berwarna hitam Nah Setelah saya mencocokkan Nama Melania Atau Melaine Dalam Mitologi Yunani Itu memang ada sosoknya Merupakan Tiga bersaudara Dari putri Seorang Dewa Sungai Dan Tiga nimfa ini Nimfa bersaudara ini Merupakan Kesayangan Kesayangan Dari Dewa Apollo Oke Itu tadi ya Sedikit cerita Pengalaman saya Melakukan ritual Oh ya Sorry Ada yang kelupaan Nah Disini sebenarnya Saya melakukan doanya Atau ritualnya itu Kepada Dewi Diana Tetapi Disitu Dewi Diana Memberikan saya Satu sigil Ya Satu sigil Tapi sigil ini Bukan Sigil Dewi Diana Dan melainkan sigil Untuk terkoneksi Kepada Salah satu aspek Dewi Artemis Sebagai Penghulu Para nimfa Dan penguasa Perairan Terutama sungai danau Dan semacam itu ya Nanti saya akan Bagikan sigilnya Dan juga bagaimana Tata cara ritual Dan juga inkatasinya Di segmen berikutnya Nah Oke teman-teman Disini Di hadapan kalian Sudah ada Sigil Yang sudah Diberikan oleh Dewi Diana Kepada saya Selaku Matron Atau ibu Spiritual Saya ya Dewi Diana Memberikan sigil ini Untuk terkoneksi Kepada Salah satu Aspek Dewi Artemis Sebagai Penghulu Para nimfa Dan juga Penguasa Sumber-sumber Mata air Seperti sungai Danau Dan sumber air Lainnya Kalian bisa Stop dulu Videonya Dan kalian bisa Menggambar Sigil ini Di Book of Shadow Kalian Oke Selanjutnya Saya akan Menunjukkan Bahan Dan juga Alat Yang kalian Butuhkan Untuk ritual Ini Oh ya Ritual ini Untuk Kalian Kalian Yang memang Di rumah Atau Di daerah Kalian Masih ada Sumur Atau Sumber Air Alami Kalau kalian Yang tinggal Di kota Mungkin Tidak Bisa Menggunakan Ini Karena Mungkin Di kota Tidak Ada Jarang Ada Sumur Atau Sumber Air Yang Alami Oke Yang Kalian Butuhkan Adalah Botol Kaca Ukuran Terserah Kalau Dulu Saya Menggunakan Botol Minyak Itu Kecil Sekali Minyak Yang Olesan Kemudian Tiga Butir Beras Kemudian Air Dari Sumber Mata Air Yang Ingin Kalian Jaga Atau Dari Sumur Kalau Saya Karena Kasusnya Disini Sumur Jadi Saya Menggunakan Air Sumur Hanya Beberapa Tetes Saya Ambil Beberapa Tetes Kemudian Kertas Warna Biru Lebih Bagus Tapi Kertas Putih Juga Tidak Masalah Kertas Ini Nanti Digunakan Untuk Menggambar Sikil Yang Tadi Kemudian Lilin Hijau Atau Lilin Biru Oke Tata Caranya Seperti Apa Tata Caranya Pertama Tentunya Kalian Bisa Mengkonsenkrasikan Konsenkrasikan Terlebih dahulu Botol Kaca Kalian Kemudian Berasnya Dan Juga Air Air Yang Sudah Kalian Siapkan Tadi Air Sumur Atau Air Dari Sumber Mata Air Tadi Cara Konsenkrasinya Bagaimana Caranya Tentu Untuk botol Kita Ambil Contoh Botol Aku Konsenkrasikan Botol Ini Menyucikan Dan Memurnikannya Dari Segala Energi Negatif Entitas Negatif Dan Juga Investasi Energi Yang Tidak Diinginkan Sehingga Ia Akan Melayaniku Sesuai Dengan Tujuan Ritualku Terjadilah Kemudian Untuk Beras Lakukan Seperti Itu Kemudian Sigilnya Juga Konsenkrasikan Sigilnya Lilinnya Tata Caranya Kemudian Tata Cara Ritualnya Sangat Simple Pertama Nyalakan Lilinnya Nyalakan Lilin Kemudian Setelah Kalian Menggambar Sigilnya Masukkan Sigilnya Kedalam Botol Masukkan Berasnya Kedalam Botol Masukkan Airnya Kedalam Botol Kemudian Tutup Rapat Dan Baca Inkantasi Atau Doa Yang Akan Saya Berikan Di Segmen Berikutnya Jadi Kalian Bisa Tinggal Menulisnya Ya Segala Puji Puji Bagi Yang Mulia Dewi Diana Dewi Dengan Banyak Nama Dan Rupa Kami Berdoa Kepada Dewi Diana Sang Penguasa Mata Air Sungai Dan 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 Dengan Kuasa Dan Kasih Mu Jadikan Sumber Air Kami Tidak Pernah Mengering Selalu Berlimpah Ruah Berkatilah Sumber Air Ini Sehingga Mendatangkan Manfaat Bagi Kami Terima Kasih Sudah Mendengar Doa Kami Semoga Keagungan Selalu Bergema Selamanya Terjadilah 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 Nah Setelah Ritual Kalian Selesai Doanya Juga Selesai Kalian Masukkan Botol Witch Botol Kalian Tadi Kedalam Sumur Atau Kuburkan Didekat Sumber Air Yang Memang Kalian Targetkan Kemudian Serahkan Semuanya Kepada Alam Jika Kalian Memang Cukup Pekat Atau Cukup Beruntung Kalian Akan Bisa Merasakan Satu Kehadiran Nayat Atau Nimfa Air Tawar Ini Yang Akan Menjaga Sumber Air Tersebut Nah Apakah Nanti Kalian Perlu Memberikan Overing Dan Semacamnya Tidak Perlu Karena Nayat Di Sini Dia Tidak Dikonjur Atau Atau Di Pelihara Semacam Itu Jadi Kalian Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Memberikan Overing Atau Persembahan Jadi Biarkan Dia Bekerja Sesuai Dengan Karmanya Sesuai Dengan Tugas Lagi Pula Mereka Sangat Suka Menjaga Perairan Terutama Sumber Mata Air Yang Memang Masih Asri Jadi Selain Kalian Memberikan Rumah Kepada Mereka Rumah Dalam Artian Tempat Sumber Air Ini Kalian Juga Mendapatkan Manfaat Dari Dari Energi Yang Dipancarkan Oleh Si Nayat Karena Nayat Ini Akan Berusaha Menjaga Air Tersebut Selalu Murni Menjaga Sumber Air Tersebut Agar Tidak Mengering Nah Nah Itu Tadi Sedikit Sharing Saya Apa yang Saya Pernah Alami Saya Pernah Saya Praktikan Sendiri Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Magini Skala Berikutnya Mast